Jadi mereka kayak membentuk pagar betis, mereka langsung menutupi, jangan ada yang pegang HP, jangan ada yang memegang, pokoknya alat komunikasi apapun tidak boleh dipegang. Apa yang waktu itu mau disampaikan Bu? Sesudah itu bapaknya pas lagi mungkin ada yang masih hubungi bapaknya waktu itu duduk di dekat jendela, langsung melihat, mendengar, histeris keluarga dengan ponakan. Jadi bapaknya langsung berdiri, ada apa ini katanya? Kok bisa seperti itu? Langsung gitu bapaknya ngomong. Langsung mereka bilang, ada siapa jenderal Jen Hendra, berkata gini lho pak, kami datang ke sini untuk memberitahu kronologi kejadian ini. Waktu itu seperti itu, sama ada kombes itu, Santoso di sebelahnya. Bapaknya masih dengan sopan juga, walaupun mereka tidak sopan, bapaknya masih memberikan kursi karena mereka tidak mau membuka sepatu. Pada saat itu semua mereka masuk ke rumah, karena menurut mereka rumah itu adalah rumah yang tidak layak bagi mereka. Tapi rumah itulah yang kami, tempat bersinggah berteduh kami selama ini, bersama anak-anak. Jadi waktu itu saya merasa kesal juga masih dengan bapaknya. Kenapa kehormatin orang yang seperti itu, mereka saja tidak hormat masuk ke rumah ini. Tapi bapaknya masih ada rasa manusia, diberikan mereka duduk, diceritakanlah kronologinya. Ibu ikut dengar? Ya, dengan tidak sopan mereka, saya tetap harus ada di situ dengan celana, saya tenteng di tangan. Untung waktu itu masih pakai sarung. Jadi kami juga berhadap-hadapan dengan Bridgen Hendra, menceritakan itu semua kronologi itu. Apa yang Ibu dengar? Yang saya dengarkan mereka menceritakan, ya itu maaf, katanya, bukan ada kata maaf, ini kronologinya adalah sebenarnya aib gitu ngomongnya. Jadi saya langsung, aib ngomongnya. Jadi waktu itu sesudah itu si PC itu berteriak, terus didengar si berada E dari atas turun. Terus berada menanyakan itu, ada apa bang? Tapi si abang almarhum tidak mau menjawab, langsung dengan keadaan panik. Sorry Ibu, apakah malam itu memang sudah selengkap itu yang diceritakan pada Ibu? Ya waktunya itu iya. Sudah, sudah langsung seperti ini? Sudah diceritakan seperti itu. Jadi terus bapaknya menanyakan, siapa yang duluan menembak? Almarhum. Jadi tidak ada satu pun yang kena, tidak ada, sampai ke situ ceritanya itu. Jadi bapaknya ngomong, saya aja tidak seorang penembak atau tidak ada bidangnya di situ. Kalau memang menembak dengan jarak 5 meter atau 7 meter, anak saya yang duluan menembak, tidak mungkin tidak ada yang kena. Jadi berada E tidak ada kena sama sekali, tidak, karena mengelak di tangga. Itu ceritanya saat itu. Terima kasih telah menonton!